Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara kelompok yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI kembali mendatangi gedung Barres Krimpolri untuk melaporkan dugaan pelanggaran tahapan pemilu. Laporan TPDI sempat ditolak Barres Krimpolri pekan lalu. Kali ini TPDI menghadirkan pemerhati telematika Roy Suryo. Roy Suryo menjelaskan kapasitas dirinya hadir sebagai ahli yang akan menjelaskan teknis dugaan manipulasi jumlah suara pemilu melalui aplikasi Sirekap KPU. Mungkin kemarin ketika teman-teman itu melaporkan dan mungkin belum diterima itu karena belum mendapatkan penjelasan apa yang sebenarnya mau dilaporkan. Nah jadi hari ini saya akan menjelaskan bukti-bukti apa yang ada yang itu memperkuat bahwa bukan hanya soal kecurangan tapi juga ada tindakan melawan hukum yang itu jelas. Dan itu ranahnya ada di Barres Krim. Intinya adalah saya diundang untuk menjadi ahli untuk membedah forensik IT-nya KPU dan bukan hanya saya, nanti ada ahli IT yang lain juga yang nanti akan diminta. Jadi bukan hanya saya sendirian, nanti ada beberapa ahli IT tapi hari ini saya duluan yang diajak.